Tim gabungan dari Pores Rejang Lobong menggelar razia di jalur lintas Curup Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Padang Ulat Tanding Rabu Malam. Dalam razia tersebut terjadi insiden dua kendaraan roda empat sempat menerobos barisan polisi yang sedang menggelar razia di depan Mako Polsek Padang Ulat Tanding. Bahkan pengendara nyaris menabrak anggota yang bertugas. Kapolres Rejang Lobong AKBP Tony Kurniawan mengatakan razia ini digelar selain karena dalam operasi Zebranala dan mengantisipasi peredaran narkoba, senjata api, senjata tajam sementara itu sopir yang nekat menerobos langsung dilakukan pemeriksaan dan sopir mengaku ketakutan lantaran tidak membawa surat kendaraan. Kapolres pun mengimbau agar masyarakat yang melakukan perjalanan untuk melengkapi surat kendaraan menggunakan helm yang standar termasuk kendaraan juga tidak menggunakan kenal potbrong. Dalam masalah apa, melakukan interrogasi ke sopir, dia ketakutan karena dia tidak mempunyai surat-surat, simnya ada, tapi SNK-nya tidak ada. Dalam razia ini polisi mengamankan 5 unit sepeda motor, 3 surat izin mengemudi, dan 11 SNK ditilang. Terima kasih telah menonton!